Kembali di lapor polisi, pemirsa tiga orang saksi pembunuhan Vina dan Ekim menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Salah satu saksi, Okta, mengungkap tersangkap Pegi Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina, Okta telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat pada selasa siang. Okta menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam dan ditecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Okta menjelaskan para penyidik kasus Vina tidur bersama di rumah kontrakan milik Pak RT. Okta pun menyebut, Pegi saat itu tidak ada di rumah Pak RT. Tidur ya? Tidur situ ya. Kalau dipastikan ya di kontrakannya Pak RT? Iya betul. Termasuk dengan anak Pak RT itu? Termasuk, kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau gak megang kunci, kita gak bisa masuk dong. Itu pada saat nginep di rumah Pak RT, sekitar pukul berapa? Masih ingat gak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam? Iya. Itu setelah tadi, maaf, setelah minum-minum? Iya. Betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Tapi dengan tersangka Pegi itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak? Pada lokasi tidak ada? Tidak ada. Total ada tiga saksi kasus VINA yang diperiksa Pola Jawa Barat hari ini, yakni Okta, Ramudia, dan Teguh. Mereka datang dengan didampingi belasan pengacara untuk memberikan keterangan baru di kasus VINA. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada lima orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Terima kasih telah menonton!